Intro Pengerjaan proyek Rehab Gerung Museum Dinas Pendidikan Kota Tegung Tunggi yang nilai anggarannya sebesar lebih dari 1,9 miliar rupiah bersumber dari dana alokasi umum tahun 2019 dengan pelaksanaan pengerjaan CV Bimo Mitra Fakti dengan puasa wakil Direkturnya Suryanto yang sedang menjalani hukuman penjara akibat korupsi dari pengerjaan proyek Rehab Gedung Museum Kota Tegung Tunggi tersebut Menurut Ani, Mardi, Nuni, dan Budi beberapa dari warga masyarakat Kota Lemang Tegung Tunggi pada Jumat lalu di hadapan Genius TV mendukung gerakan anti-korupsi yang dilakukan oleh para aktivis LSM Forsu yang mendesak Kepala Kejari Kota Tegung Tunggi agar pagi dan perhatikan jauh kembali ke temuan kerugian negara dalam kasus Rehab Gedung Museum Kota Tegung Tunggi tahun 2019 yang sampai saat ini tidak ada pengembalian dana ke negara Menurut sejumlah warga masyarakat tentang hal kasus korupsi yang telah merugikan negara dalam proyek Rehab Gedung Museum tersebut terkesan pihak Kejari lamban dan terasa tidak adanya penyelamatan tentang kerugian negara itu Maka, kami selaku masyarakat berharap dan mendesak pada Bapak Kejari Kota Tegung Tunggi segera tertinggal kembali dan tangkap aktor intelektual yang telah memanipulasi data kuasa WT Direktur CPB memutasuki selaku pelaksana dan yang terkait dalam proyek Rehab Gedung Museum itu Kami pun selaku masyarakat siap turun bersama para aktivis dari LSM Pursu untuk aksi damai di kantor Kejari Kota Tegung Tunggi dalam mendesak kasus korupsi yang terjadi dalam proyek Rehab Gedung Museum tersebut ucap sejumlah masyarakat Kota Tegung Tunggi Para warga pun berpesar agar penegakan supremasi hukum jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas Sekian Genius TV Tegung Tunggi melaporkan Terima kasih telah menonton!